Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan gue bro TJ guys gimana kabar kalian semoga pada baik-baik aja dan semoga dimudahkan selalu urusannya dan disehatkan selalu kesehatannya amin nah guys di kesempatan kali ini gue mau sharing ke kalian tentang kondisi si Eros yang saat ini bisa terbilang sangat apa ya kalau gak di apa namanya gak di perhatiin secara serius itu akan berakibat fatal guys nah itu kenapa bisa kalian lihat tayangan video ini guys ya nah guys jadi seperti ini ini adalah tetesan oli yang keluar dari sil atau karet pembuangan yang ada di bawah CPT bisa kalian lihat seperti ini nah ini dia nah jadi oli yang netes tadi itu keluarnya dari sil karet yang disini guys ini tepatnya yang di bawah CPT ya nah jadi dia netes ke bawah sini tuh ini olinya oke jadi itu penyebabnya kenapa? karena sepertinya sepertinya sil yang ada di dalam CPT nya itu sudah mulai haus guys ya sudah mulai apa namanya udah haus lah gitu ya jadi harus diganti dan kenapa oli itu bisa masuk ke bagian CPT karena sil yang ada di dalamnya itu sil kruk as kalau gak salah ya kalau gak salah bisa dikoreksi ya di komentar jadi itu udah haus dan oli jadinya masuk ke bagian CPT kayak gitu guys jadinya ini netes dan rempes kayak gitu ini perkara sepelet tapi bisa berakibat fatal kalau tidak diperhatikan dengan serius jadi si Eros ini kondisinya setelah seminggu kemarin gue pakai kerja terus ya itu gue baru engeh kemarin sore pas bangun tidur itu olinya netes dari bawah CPT nah itu sepertinya ada kebocoran ya seperti yang bisa kalian lihat video tadi jadi siang ini kemarin gue sempat mau ke bengkel temen gue sore-sore ya karena hujan jadi gue gak jadi dan sekarang siang ini gue mau ke bengkel S jadi mau langsung ditangani oleh temen gue kenapa bisa bocor demikian gitu ya nah sekarang gue sudah ada di bengkel temen gue guys jadi disini keadaannya sudah dibongkar CPT nya segala macam semuanya sudah dibongkar dan ternyata titik bocornya ada di bagian sini guys di seal bagian sininya nih ini seal toh ini seal kruk as namanya ya seal kruk asnya yang bocor guys benar berarti kan berarti gue gak salah ngomong berarti seal kruk asnya yang bagian sini nih ini tadi sudah habis dilap-lapin sama temen gue jadi bocornya masih sedikit ya guys jadi ini apa namanya pencegahan yang harus kita lakukan mumpung baru ya kan mumpung baru bocor meskipun baru sedikit tapi alangkah baiknya harus diganti ya guys ya nah ini titik oli yang bocornya dari sini nih disini kan di bawah sini ada apa namanya karet pembuangan gitu nah ini dia nampung disini guys jadinya netes ke bawah seperti yang video pertama kalian lihat tadi nah ini guys cara ngebuka sealnya jadi jangan dicolok ya toh jangan dicolok dicolok nah kayak gitu kalau ininya rusak kita jadi bocor oke siap kalau dicolok nanti bagian sininya kena boresan nanti bocor terus jadinya bocor terus mana toh silah toh nah ini sekilas kayak masih bagus guys tuh cuma ya gini bocor udah oke guys sudah selesai nah jadi guys seperti itu ternyata penyebab dari kebocoran di bawah CPT si Eros ini ternyata seal kruk asnya guys yang sudah mulai haus sudah haus sih jadinya bocor jadi diganti dan untungnya alhamdulillahnya ini seal yang bocor tuh bagian depannya aja guys jadi seal yang di belakangnya tuh alhamdulillah masih aman jadi gue hanya mengganti seal depannya aja guys sebenarnya itu tadi nggak terlalu banyak si oli yang di dalam CPT tapi ngeri juga kalau misalkan nggak diganti gitu guys ya takutnya lama-kelamaan makin parah dan menyebabkan motor ini jadi tidak bisa jalan ada apa namanya konsumen motor N-Mac dia bocor dua-duanya malah lebih parah dan moturnya nggak bisa jalan jadi pan belnya itu ngelos aja kayak ketika digas yang ngelos aja jadi rodanya itu nggak bisa muter kayak gitu guys nah gue takut hal itu terjadi makanya langsung gue bawa ke bengkel jadi penanganannya harus cepat ya guys ya karena jangan dianggap sepele karena ini bisa berakibat fatal gitu ya bisa merambat ke bagian-bagian komponen lainnya dan ini gue harganya Rp50.000 itu sudah sama pasang pergantian seal yang depan itu guys dan mudah-mudahan ini next bisa awet dan bisa tahan lama ya jadi segitu aja kurang lebihnya pengalaman gue ini untuk si Eros yang baru kali ini mengalami kebocoran di bagian CPT oke guys mungkin segitu aja video update vlog gue kali ini kurang lebihnya gue mohon maaf dan gue akhiri aja video gue kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video guys selamat menikmati